Selamat pagi Khotbah di bukit khususnya tentang terang dunia Ayat yang menjadi pembahasan kita adalah Matius 5 ayat 14-16 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara Demikian firman Tuhan Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga Sudah dikasih oleh Tuhan Kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana menjadi garam Kita sudah melihat bahwa Tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia Dia bukan hanya menebus kita dari dosa Setelah kita ditembus dari dosa Dia juga menginginkan supaya kehidupan kita berubah Di dalam kasih karuniannya Di dalam anugerahnya tentu saja Dan ketika kehidupan kita diubah oleh anugerah roh kudus Yang dia inginkan bukan dia lalu mengambil kita Mengangkat kita ke sorga Tinggal bersama dia di sorga Tapi dia memberikan kita tugas muria Dia mengutus kita ke dalam dunia Karena itu dia menganalogikan kehidupan orang Kristen Setelah diubah Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya Khotba di bukit itu Setelah kita mempraktekan semua yang diajarkan dalam ucapan bahagia itu Maka kita diutus ke dalam dunia Setelah kalau dia di dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus mengkontradiksikan Dia membuat sebuah perbandingan antara nilai-nilai dunia Dan nilai-nilai kerajaan sorga Setelah dia mentabrahkan nilai-nilai itu Dan orang-orang Kristen harus memiliki nilai-nilai sorga Setelah orang Kristen memiliki nilai sorga Yang berbeda dengan nilai-nilai dunia Orang Kristen lalu diutus ke dalam dunia Karena itu mereka akan menjadi garam Karena mereka akan memberikan pengaruh kepada orang sekeliling mereka Dan mereka juga akan menjadi terang Karena mereka akan menyindari kegelapan dunia Mereka akan membuat hal-hal yang Kejahatan-kejahatan yang dianggap normal Kejahatan-kejahatan yang dianggap biasa Itu menjadi terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah kejahatan Dan itu dibuktikan bukan hanya dari kata-kata mereka Tapi dari kehidupan mereka Yang memang taat, tunduk Dengan aturan yang Tuhan berikan kepada mereka Khususnya aturan moral Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Kemarin kita sudah membahas tentang garam Nah hari ini kita membahas tentang terang Di dalam ayat yang baru saja kita baca Ada dua hal yang perlu kita lihat tentang terang Dan perlu kita garis bawahi tentu saja Yang pertama terang ini berbicara tentang bagaimana kehidupan orang Kristen Itu memberikan pengaruh kepada orang sekeliling mereka Dikatakan di sana bahwa Tidak mungkin orang itu menyalakan lilin Atau menyalakan pelita Lalu meletakkannya di atas gantar Artinya di tempat tertutup Tapi diletakkannya Di tempat yang terbuka Dibilang di kaki dian Kaki dian itu seperti tempat lilin Dalam masyarakat Yahudi Supaya terang itu bisa menyinari seluruhnya Artinya saudara dimanapun saudara ada Dimanapun saudara Diutus Entah saudara di tempat kerja saudara Saudara kerja dimana saja Sudah di kantor, sudah di pasar, sudah di toko Sudara dimana saja Saudara akan membawa terang Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat Itu sesuatu yang memang lahir dari kehidupan nyata saudara Dimanapun saudara ada Tutur kata saudara pemikiran saudara Sikap saudara akan menjadi terang bagi yang lain Kenapa disamakan dibandingkan dengan terang Karena dia akan menyinari kehidupan dunia Nilai-nilai dunia yang selama ini dianggap normal Selama ini dia, oh biasa Semua orang melakukan hal yang sama Menipu biasa Semua orang melakukan hal yang sama Hal-hal yang dianggap normal seperti itu Ketika saudara ada di dalamnya Saudara menyinari kehidupan saudara menyinari Perilaku-perilaku itu Kebudayaan-kebudayaan itu Maka hal-hal yang awalnya dianggap biasa Akan terlihat sebagai sebuah kejahatan Sebuah kesalahan Dan orang kemudian akan kembali kepada Tuhan Jadi bukan hanya saudara Datang lalu kemudian ada aturan yang memang melanggar Lalu saudara, oh ya ini budaya disini kita harus mengikuti Dan seperti itu, saudara harus punya nilai-nilai kekristenan yang kuat Sehingga budaya-budaya seperti itu Bisa Tersingkir Ada orang berkata begini Kenapa di dunia ini semakin hari semakin jahat Saya masih ingat Dalam satu buku Saya lupa, mungkin John Stout John Stout pernah berkata Kenapa dunia ini semakin Rusak Karena orang Kristen tidak menampilkan nilai-nilainya Mereka hidup sama dengan dunia Sehingga terang Kristus itu tidak ada dalam dunia ini Dunia semakin rusak Karena kita tidak menampilkan terang kita Kita tidak hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan Karena itu saudara, mari kita hidup dengan jalan-jalan Tuhan Supaya terang Kristus di dalam hidup kita Itu bisa menyinari hal-hal yang salah dalam budaya kita Lalu yang kedua Dikatakan di sini di dalam Bagian terakhir ya Dalam ayat 16 itu Supaya mereka bisa memuliakan bapak mudi yang di surga Jadi perbuatan baik kita Tujuan dari perbuatan baik kita Kesalahan hidup kita Bukanlah untuk mendapatkan Keuntungan bagi diri kita Kalau saudara Berharap mendapatkan sesuatu Untuk kepentingan diri saudara Karena saudara baik Saudara saling Dan sebagainya Maka saudara sedang Tidak dalam kesalahan yang sebenarnya Tapi itu adalah sebuah manipulasi Kita memanipulasi Baik memanipulasi orang sekilain kita Memanipulasi Tuhan Karena kita berharap bahwa Kalau kita baik Tuhan kasih kita Sesuatu yang jalan lebih baik Tentu Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita Tapi itu bukan poin Menjadi hidup Hidup kita menjadi berubah di dalam Tuhan Itu adalah anugerah Karena itu kita harus bersyukur untuk Jadi Inti dari kesalahan hidup kita Bukan adalah keuntungan diri kita Tapi untuk Kemuliaan Tuhan Kalau saudara tidak dianggap Karena kehidupan saudara saling Kemudian saudara tidak dianggap Saudara diabaikan Saudara didiskriminasi Karena kehidupan saudara yang saling Lalu saudara bilang Kenapa saya diperlakukan seperti ini Maka jawabannya Karena memang bukan itu tujuannya Tujuannya bukanlah Supaya saudara mendapatkan keuntungan Tapi tujuannya Supaya Allah dimuliakan Dan itu adalah inti Daripada semua Apa yang kita kerjakan Selama kita masih harap Di dalam dunia ini Kita hidup untuk Tuhan Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja Demikian firman Tuhan Tuhan memberkati kita semua Mari kita penuhkan kepala Kita Satu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Buat semua apa yang telah Kau berikan kepada kami Terima kasih buat firman Tuhan Pagi hari ini yang mengajarkan kami Untuk bisa Bersama-sama Merenungkan Kehidupan kami Sehingga kami boleh menjadi terang Bagi sesama kami Boleh menjadi Orang-orang yang berguna Bagi Dunia Tempat kami tinggal Tuhan Yesus Dan terima kasih Buat semua Karya yang berada dalam hidup kami Untuk mengubahkan kami Sekarang kami akan menakukan aktivitas kami Biarlah kami hidup di dalammu Kami kerja di dalammu Dan semua yang kami kerjakan Itu hanya untuk kemuliaan Namamu saja Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kepada Bapak Surkawi Haleluya Amen Amen Bapak Ibu Saudara Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan tetaplah hidup di dalam Tuhan Dan lakukan apa yang terbaik Hanya untuk kemuliaan Tuhan semata Dalam nama Yesus Tuhan memberkati Kita semua Haleluya Amen